Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama di ucapkan selamat pada saudara Promo Bindus Kemudian saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Judul bokok atau tema bokok di serdas ini adalah Episodium Yang dikaitkan dengan pemikiran hasilnya Kemudian dalam kerangka teori menjelaskan Haliran-haliran epistemologi Yang disebutkan rasionalisme, empirisme, intuizionalisme, dialektika Biasanya kalau orang bicara epistemologi Tidak terlepas dari ontologi Sebab epistemologi itu adalah bagaimana kita memperoleh pengetahuan yang besar Tentang ontologi berdasarkan konsep terbentuk Nah cuma disini tidak dijelaskan Coba Promo Bindus jelaskan bagaimana Ontologi dari empat haliran epistemologi tadi Dan apa perbedaannya dengan ontologi Islam Kalau kita kaitkan dengan ontologi fikir Fikir itu adalah hasil penawaran dan istihan manusia Sehingga kebenaran dalam fikir itu sangat relatif dan misbil Apabila kita hubungan dengan Kaitanya dengan pemikiran dan saya ingin Bahwa fikir itu bisa dirubah sesuai dengan kontak realitas sosial masyarakat yang ada Sehingga dinamika fikir itu akan selalu menjawab terhadap sosial masyarakat yang berkembang Itu kan ujungnya inti ontologinya Kalau menurut saya Meskipun epistemologinya berbeda-beda Ontologinya tetap sama Yaitu bahwa Pengetahuan itu hanyalah mungkin Terhadap dunia empiris Yang berada di dalam jangkauan Indrawi manusia Nah disini berbeda dengan ontologi Islam Bahwa objek pengetahuan bukan hanya dunia Indrawi dalam jangkauan pengalaman manusia Tetapi juga objeknya adalah Suatu alam metafisik Jadi objek pengetahuan Oleh karena itu Epistemologinya juga berbeda Bahwa di dalam epistemologi Islam Karena itu sumber-sumber itu tidak hanya Rasio intuas Intuisi Tapi juga ada sumber lain yang sangat penting Yaitu wahyu Ini epistemologinya disitu Jadi dari situ nanti di konstruksi teori hukum Coba anda jelaskan Coba anda jelaskan Bagaimana rakyat hukum Islam menurut Bagaimana rakyat hukum Berdasarkan epistemologi itu Jadi hukum itu memandang bahwa hukum itu adalah memberikan keadilan Dan dalam prospektif ini hukum harus bisa diaplikasikan sesuai dengan realitas di masyarakat Karena IG itu apabila tidak bisa diaplikasikan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat Saya yakin nantifikasi itu akan bisa mencapai Kan begitu Pak Teori hukum itu sebetulnya menjelaskan apa? Apa hal yang paling pokok dijelaskan oleh teori hukum? Teori hukum itu adalah memberikan keadilan Dan hukum itu adalah untuk memberikan kepastian Yaitu tujuan hukum Jadi kita bicara teori hukum itu adalah penjelasan tentang nilai dan postulat hukum sampai kepada fondasi filosofisnya yang paling mendasar Jadi hakikat hukum Islam yang paling mendasar itu sebetulnya apa? Ini harus dijelaskan juga dulu Hakikat hukum Islam pada akhirnya adalah untuk memberikan fondasi atau memberikan aturan dasar bagi umat manusia atau umat Islam dalam rangka untuk mencapai kemaslahatan Jadi kemaslahatan disini bisa dihatikan untuk kemaslahatan dunia biaya Mampu kemaslahan untuk orang yang akhir Ya itu bisa satu penjelasan Tapi kalau menurut saya hukum Islam itu adalah sebuah himpunan stelsel norma syarikat yang tersusun secara berjenjang Nah jadi hukum itu berjenjang negatif Dua jenjang menurut para pokok hak Di jenjang pertama Al-Furo, jenjang kedua Al-Usul Jenjang Al-Usul ini masih sesungguhnya masih berjenjang Sehingga bisa lagi dibagi, dikembangkan Sehingga bisa 3-4 jenjang Jadi ada Al-Furo, ada Al-Usul, dan ada Al-Qiamul, Asasya Nah yang menghadapi perubahan masyarakat itu hanyalah Al-Furo Al-Furo itu bisa berubah-ubah Dan sedangkan Al-Usul dan Al-Qiamul tidak berubah Nah jadi ini yang kurang jelas Yang hilang dari deserotasi ini kalau menurut saya Ibarat melihat biawak ya di dalam lubang Yang dibicarakan ekonnya Tapi badan dan kepalanya tak nampak Nah ini yang mestinya harus dinampakkan dalam Bicara epistemologi itu Jadi Karena itu anda mengatakan disini beberapa pemikir modern Mengeritik teori Gotti dan Zomni Ya itu karena mereka hanya memahami hukum Islam itu Hanya pada level Al-Furo Tapi ada level Al-Usul yang tidak pernah disinggung-singgung Misalnya ada La do ro ro wa la di ro Itu menurut saya ya Gotti Akan merubah sampai kapanpun gitu Nah itu level Al-Usulnya Jadi kalau terkait hukum Wahnis Jadi nilai dasarnya apa? Karena keadilan nilai tengahnya apa? Asasnya Asasnya ya Yang berhadapan dengan situasi konkret tertentu Nah jadi ini Kalau menurut saya teori hukumnya Begitu Belum lagi kalau kita tanya nanti Sebetulnya Apa yang dimaksud hukum Islam Oleh Hazairin Dan oleh anda sendiri disini Nah ini juga masih diperlukan Apakah ketika Hazairin bicara tentang hukum Islam Yang dia masukkan hukum Seperti mana didefinisikan oleh ilmu hukum Atau hukum dalam pengertian yang lain Hukum menurut Islam Apakah sama hukum Islam Penertian hukum dalam ilmu Islam Dan hukum menurut ilmu hukum Nah ini juga harus dilacakin Ya jadi ada hal yang tertinggal ya Nah nanti mungkin bisa untuk Jadi post doktoral Ya jadi itu Ada post doktoral Ada selamat profesional Ada yang sudah baik Menulis disini Walaupun tidak tertulis Kalimat-kalimatnya Selalu hilang Tidak nyambung Terima kasih Karena waktu terbatas Sudah lewat yang tiga Saya kembalikan kepada Ketua Sedang